Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi tentang Uji Pirate Sample T-Test Dengan menggunakan program SPSS Nah disini ada beberapa poin penting Tentang Uji Pirate Sample T-Test Yang pertama Uji Pirate Sample T-Test Bertujuan untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan rata-rata Dua sampel yang berpasangan Nah data yang diuji adalah Perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah Atau bisa dikatakan dengan Before dan After Atau Pre dan Post Nah syarat dilakukannya Uji Pirate Sample T-Test Itu ada dua ya kawan-kawan semua Data harus berdistribusi dengan normal Dan skala data interval atau rasio Nah uji Pirate Sample T-Test Merupakan bagian dari statistik parametrik Maka distribusi data harus normal Apabila data tidak berdistribusi dengan normal Maka dianjurkan menggunakan uji statistik non parametrik Yaitu uji Wilkosen Baik selanjutnya disini saya memiliki contoh kasus Untuk uji Pirate Sample T-Test Seorang manajer akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan training Dengan tujuan untuk membuktikan tiga hal Yang pertama Apakah training terbukti meningkatkan produktivitas karyawan Yang kedua Apakah ada hubungan yang signifikan Antara kedua data atau variable Nah data yang dimaksud adalah data sebelum dan sesudah dilakukannya training Dan yang ketiga Apakah ada perbedaan produktivitas yang signifikan Antara sebelum dilakukannya training Dan sesudah dilakukannya training Nah untuk membuktikan hal tersebut Sebanyak 10 karyawan dijadikan sampel dalam penelitian ini Nah data pelaksanaan training sudah saya siapkan di program Microsoft Excel ya Kawan-kawan semua Baik selanjutnya saya akan menunjukkan datanya Nah disini ada dua data ya Before training dan after training Dari 10 karyawan Nah data-data inilah yang akan saya analisis di program SPSS Menggunakan dua uji statistik Yang pertama Saya akan menganalisis data ini menggunakan uji normalitas Untuk mendeteksi apakah datanya berdistribusi dengan normal atau tidak Apabila datanya normal Selanjutnya saya akan melakukan uji pirate sample t-test Apabila datanya tidak normal Saya akan melakukan uji wilkosen Baik langsung saja saya akan menuju ke program SPSS Dimana SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 16 ya Kawan-kawan semua Disini ada dua pack yaitu pack variable view dan pack data view Untuk pengisian yang pertama Saya sarankan kawan-kawan semua mengisi pada pack variable view Sebentar saya akan mengisi pada pack ini pack variable view Untuk name saya isikan dengan before Dan after Sedangkan pada decimal saya ganti angka 2 dengan angka 0 Karena tidak ada angka decimal di datanya Setelah pengisian pada pack variable view Sudah selesai seperti ini ya kawan-kawan semua Kawan-kawan semua bisa pindah ke data view Nah disini di pack data view Kawan-kawan semua bisa mengambilkan datanya di program Microsoft Excel Caranya kita copy datanya Baik data before dan after Lalu kita pastakan pada pack data view program SPSS Nah kita paste Nah proses penginputan datanya seperti ini ya Kawan-kawan semua Untuk step awalnya Saya akan menganalisis data ini menggunakan uji normalitas Untuk mengetahui apakah datanya berdistribusi dengan normal atau tidak Apabila datanya normal Maka uji statistik yang kedua Saya akan menggunakan statistik parametric Yaitu uji pirate sample t-test Dan apabila datanya tidak normal Uji statistik yang saya gunakan adalah statistik non parametric Yaitu uji wilkosen Untuk uji normalitas caranya kita pilih analyze Kita pilih deskriptif statistik Lalu pilih explore Nah disini muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Untuk variable before dan after Kita pindahkan ke kolom dependent list Lalu pilih plot Checklist pada normality plot with test Lalu pilih continue dan ok Nah tunggu sebentar ya Kawan-kawan semua Untuk output uji normalitas Sebentar lagi akan keluar Nah disini sudah keluar ya Disini ada beberapa tabel ya Kawan-kawan semua Namun kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel Test of normality Nah tabel ini sudah saya copy di file pdf Nanti kita bisa menginterpretasi tabel ini di file pdf Namun sebelum kita menginterpretasi tabel test of normality Atau uji normalitas Kawan-kawan semua harus mengetahui Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas Disini ada dua ya pedumannya Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka data berdistribusi dengan normal Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 Maka data berdistribusi tidak normal Nah setelah kita mengetahui peduman untuk uji normalitas Selanjutnya kita bisa menginterpretasi untuk output SPSS uji normalitas Di tabel ini Di tabel test of normality Kawan-kawan semua bisa fokus pada kolom sapiro wheel Yang sudah saya kasih warna kuning Didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,453 untuk variable before Dan 0,679 untuk variable after Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan data berdistribusi dengan normal Nah untuk asumsi normalitas data sudah terpenuhi Selanjutnya saya akan melakukan analisis data di program SPSS Untuk menganalisis data ini menggunakan statistik parametrik Karena asumsi normalitas sudah terpenuhi Yaitu menggunakan uji pirate sample t-test Karena uji pirate sample t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik Nah caranya bagaimana Kita bisa pilih analyze Kita pilih compare means Lalu pilih pirate sample t-test Nah disini muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Untuk variable before Kita pindahkan ke kolom sebelah kanan Begitu juga dengan variable after Selanjutnya kita bisa pilih ok Nah disini muncul output t-test ya Kawan-kawan semua Sebentar Nah disini sudah muncul output t-test Ada 3 tabel ya Kawan-kawan semua Namun Kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel pirate sample t-test Untuk uji pirate sample t-test Nah ketiga tabel ini Sudah saya copy di file pdf Nanti kita bisa interpretasi ketiga tabel ini di file pdf saja Baik selanjutnya Saya akan menuju ke file pdf Disini ada pedoman untuk uji pirate sample t-test Jika nilai signifikansi 2pilot lebih kecil dari 0,05 Maka ada perbedaan produktivitas yang signifikan Antara sebelum dilakukannya training Dan sesudah dilakukannya training Dan jika nilai signifikansi 2pilot lebih besar dari 0,05 Maka tidak ada perbedaan produktivitas yang signifikan Antara sebelum dilakukannya training Dan sesudah dilakukannya training Nah setelah kita mengetahui Perdoman atau dasar pengambilan keputusan Untuk uji pirate sample t-test Selanjutnya kita bisa menginterpretasi Untuk output yang pertama Nah disini Di tabel pirate sample statistik Merupakan statistik deskriptif Dalam uji pirate sample t-test Namun di tabel ini Kawan-kawan semua bisa fokus pada kolom min Yang sudah saya kasih warna kuning Didapatkan nilai rata-rata atau nilai min Sesudah training lebih besar dibandingkan dengan sebelum training Untuk nilai min variable after Sebesar 148,60 Sedangkan variable before sebesar 126,30 Maka bisa disimpulkan nilai rata-rata atau nilai min variable after Atau variable sesudah training Lebih besar dibandingkan dengan sebelum training Sehingga sesudah dilakukannya training Terbukti bisa meningkatkan produktivitas karyawan Bisa dipahami ya Kawan-kawan semua Di output ini Output pirate sample statistic Baik selanjutnya Saya akan menginterpretasi Untuk output yang kedua Disini ada pirate sample correlation Nah korelasi yang digunakan adalah Korelasi person product moment Didapatkan nilai signifikansi Sebesar 0,000 Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 Maka berkesimpulan Bahwa kedua data Atau kedua variable Yaitu variable after dan before Memiliki korelasi atau hubungan yang signifikan Bisa dimengerti ya Untuk interpretasi output Pirate sample korelasen Baik selanjutnya Untuk output yang ketiga Ini Output yang paling penting Untuk uji pirate sample t-test Di tabel pirate sample test Kawan-kawan semua Fokusnya pada nilai signifikansi 2-tailet Yang sudah saya kasih warna kuning Didapatkan nilai signifikansi 2-tailet Sebesar 0,000 Nilai tersebut Lebih kecil dari 0,05 Maka berkesimpulan Bahwa ada perbedaan produktivitas Yang signifikan Antara sebelum dilakukannya training Dan sesudah dilakukannya training Nah cukup mudah ya Kawan-kawan semua Untuk praktek uji pirate sample t-test Begitu juga dengan interpretasi output SPSS nya Nah Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan share ya Kawan-kawan semua Untuk men-support channel saya Kurasa cukup sekian Penjelasannya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya